Dari Bipa Parogi dan juga dari kategoran-kategoran yang cukup banyak di wilayah ini Dan juga keputusan dari Ormas, juga dari sekolah-sekolah Tantolik yang ada di wilayah Kepri Juga dari rumah sakit, juga dari komunitas-komunitas biara yang ada disini Diharapkan agar apa yang disampaikan oleh Bapak Busku Menjadi pembekalan yang penting untuk semua di tempat masing-masing Supaya nanti dapat mewujudkan persekutuan di sepanjang tahun ini secara efektif Demikian, kami silakan Bapak Busku untuk membawa pandangan Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Saya akan coba sekali lagi menyampaikan pikiran-pikiran atau harapan-harapan berkaitan dengan tahun komunil Pasti sudah dengar-dengar terus, tapi sekali lagi lah ya Hari sudah mungkin kalau berubah ada yang tidur-tidur Kita selamat berubah mungkin masih ingat lagi Ada banyak pemulakan, tapi juga dengan tekanan-tekanan tertutup Pd-nya kita berharap ya bahwa selama tahun ini semua unsur dalam poskupan kita Pribadi-berbadi, kelompok-kelompok yang terutama disini banyak sekali Terima kasih sudah membutuhkan demikian banyak Semua mengumpayakanlah dengan caranya masing-masing, di tempatnya masing-masing Bagaimana membangun persekutuan atau komunil atau persaudaraan itu Dengan ciri-ciri yang akan saya jelaskan sekali lagi Pertama-tama saya mau menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan visi kita sebagai koskupan Kalau kita melihat dalam buku sangku yang kecil itu Disarang dilumuskan tentang visi koskupan Ingin umat ala koskupan pangkal binang Dijiwai oleh ala kreditunggal mahkudus Bertekar menjadi gereja Memang kita arah ke depan, arah dari gereja Kita ingin menjadi gereja yang itu Dijiwai ala kreditunggal Tentu artinya itu harus kita mengerti Dan mau menjadi gereja yang partisipati Karena kita mengatakan Dijiwai oleh ala kreditunggal Makin harus tahu ala kreditunggal itu Simpat-simpat pokoknya apa Lalu kita nantikan Dijiwai ya berarti Mengikuti ala kreditunggal tersebut Maka perlu sedikit mengenal tentang siapakah ala kreditunggal yang kita imani Tentu ini tema yang kuat sekali Tentu saya dosen kalau kasih kuliah ala kreditunggal itu 6 bulan ya Dan itu semester-semester terakhir Jadi kalian cetikanlah ya dengan semester-semester terakhir itu Luar biasa nih Jadi umat kreditunggal bangkal binang ini Tapi intinya saya akan merikas saja Kalau punya bahannya bisa banyak Tapi yang paling penting Kalau kita mengatakan Kita beriman pada ala kreditunggal Kita memdijiwai ala kreditunggal Kita perlu punya gambaran ya Ala itu sifatnya seperti apa Kalau tidak nanti keliru gambaran Apa Dijiwainya ya Yang paling penting tentu saja adalah akhirnya ya Kalau baca macam-macam seperti itu Alah kita memiliki sifat-sifat yang khas Dari segi hakikat ya Hakikat itu apa Yang prinsip Pokoknya begitu ya Maka ala kita itu adalah Bapak, Firman, dan Roh Kudus Nah itu bukan ya Dari segi hakikat Bapak, Putra, dan Roh Kudus Dan ketiganya adalah Satu Yang disebut Keri Tunggal Kita tidak usah masuk ke Keri Bantan Teogisnya Nanti padang Tapi pokoknya Itu saja lah Ada di kepalanya Bahwa ada Persekutuan Bapak, Putra, dan Roh Kudus Tetapi mereka bersekutu Itu nanti ide atau inspirasi Untuk komunium Karena ala seperti itu Maka kita mengatakan Dijiwai ala kreditunggal Maka kita juga harus Seperti itu Karena makanya Bapak kita mengatakan komunium Itu bukan karena Suka-suka Yang Bapak, Usku Yang dapat Ilham tadi malam Bapak, Mimpi, dan sebagainya Bukan ya Tapi ini berkaitan dengan Sifat utama Dari ala kita sendiri Ala kita memang seperti itu Bapak, Putra, Roh Kudus Tapi Saku Untuk orang Indonesia juga bagus sekali Bineka Terunggal Ikat Nah itulah Hakikat Dari ala Yang kita imahin Maka kita juga Karena mau dijiwai oleh itu Nanti kita juga begitu ya Tidak sulit Kita juga beragam Bineka ya Tapi kita bagaimana Bisa itu bersatu Dari segi Jadi Kuliah semester tingkat 10 itu Intinya ini saja Sebenarnya ya Lalu dari segi Sifat Utamanya ya Hakikat itu Sifat utamanya Akhirnya adalah Kasih Ala itu begitu Itu mau Baca buku Apapun Putar-putar Kiri Kan Bola-balik Nanti kunjungnya ke sana Nanti ya Hakikatnya ala itu Bapak, Putra, Roh Kudus Tapi sakit Bineka Tunggal Ika Tiga dalam rangka kesatuan Sifat utamanya Tentu macam-macam Kalau kita baca cerita Kita suci ya Dilukiskan Sifat-sifat ala Memerimakan Tindakan-tindakan Terwujud dalam Tindakan-tindakan Tapi kalau Dirumuskan Dirangkum Itu dalam kitab Sifat utamanya Jadi dirangkum Sifat utama ala Akhirnya adalah Kasih Alah adalah Kasih Satu Yohanes Empat Ayat Delapan Jadi kalau mau Dijiwai ala Terunggal Bisa juga Menghafalkan Ayat itu ya Satu Yohanes Empat Delapan Diulang-ulang Mimpinya juga Alah adalah Kasih Nanti Mengigaunya juga Itu baru Dijiwai ala Itu enggak Lalu itu Pat Bantap Kalau belum Mengigaunya Masih Yang lain-lain Belum Dijiwai oleh Alah Terunggal Karena ala itu Adalah kasih Satu Yohanes Depan Bapak Jadi cek Nanti lihat Suami Cek Istri Menginggau Apa Kalau Mimpinya Belum Sampai Ayat Delapan Nah Ini belum Dijiwai ala Itu Dan saya Peminggau Adalah Alah Adalah Kebencian Wah Ini Bukan Empat Kesempat Bakal Bindah Laporkan Pada Uskub Suami Saya Peminggau Alah Adalah Kebencian Atau Lapor Kromofran Yang dekat Sini Nanti Pintu Ditutup Lalu Dibuka Lagi Karena Pemulih Itu Secara Singkat Tentang Alah Kita Kan Mau Menjadi Gerenja Dijiwai Oleh Alah Karena Itu Kita Harus Juga Menjadi Seperti Itu Persebutuan Dalam Menjadi Kabilikan Ungar Ika Dasarnya Adalah Dasar Karena Kalau Beraneka Ragam Itu Gak Mungkin Akan Jadi Satu Tanpa Simpan Dasar Jadi Itulah Nah Misalnya Mas Rasul Paulus Merangkum Itu Dengan Bagus Dua Dua Tentang Akikat Bapak Putra Mahkudus Tapi Sekaligus Kasih Rasul Paulus Menuliskannya Begitu Kasih Kanunia Kasih Alah Alah Persebutuan Rok Kudus Menyertai Kamu Sekali Ini Sering Kali Dipakai Di Awal Peran Akikat Kali Setia Ada Rumusan Yang Bagus Sekali Jadi Ada Teri Tunggalnya Bapak Putra Dan Rok Kudus Tapi Teri Tunggal Bapak Putra Rok Kudus Tapi Sekaligus Kasih Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Alah Dan Persebutuan Kudus Menyertai Kamu Sekali Ini Dua Teks Rangkuman Tentang Alah Kudus Silahkan Baca Masa Masa Tapi Kalau Rikas Pada 6 Bulan Semester Kita Rikas Dalam 2 Menit Hasil Ya Semester 10 Setikan Semester 10 Kuliah Kita Sekali Lagi Dijuai Alah Rikas Berarti Kita Mau Sedapat Kita Mungkin Mencoba Mengujudkan Kita Berbeda Tetapi Cantu Dan Itu Memang Hanya Mungkin Kalau Dengan Asli Tanpa Itu Pasti Perbedaan Itu Akan Mencerah Keraikan Nah Sekarang Sedikit Dirinci Kemudian Saya Berulang Kulang Kali Mereka Sifat Kutama Tadi Kasih Alah Kalau Dirinci Sedikit Lagi Kasih Itu Konkret Seperti Apa Dalam Hubungannya Dengan Manusia Sifat Kasih Alah Kepada Manusia Itulah Yang Saya Sebutkan Secara Konkret Bersifat Gratis Murah Hati Dan Penuh Gerah Jadi Kasih Tadi Lebih Konkret Bagaimana Allah Mengujudkan Kasih Nya Kepada Manusia Nah Kalau Kita Perhatikan Akhirnya Kasih Allah Kepada Kita Itu Sifat Murah Hati Dan Penuh Gerah Kalau Dirangkut Juga Secara Sifat Bisa Macem Tapi Kalau Dipadetkan Murah Hati Itu Berkaitan Dengan Hidup Kita Pada Umum Tanya Allah Jadi Allah Memilih Kita Memberikan Sesuatu Kepada Kita Gratis Bukan Karena Kita Sudah Menyuap Allah Bukan Karena Kita Obrah Hewan Maka Allah Berbaik Hati Kepada Kita Allah Berbaik Hati Kepada Kita Betul Dari Kemurahan Hati Itu Bukan Karena Kita Beli Dan Lain Sebagainya Itu Sifat Dan Cara Putih Berkaitan Dengan Murah Hati Itu Mirip Dengan Itu Adalah Kerahiman Kalau Ini Berkaitan Dengan Kenyataan Bahwa Kita Ini Orang Orang Yang Berusaha Tidak Tidak Yang Tidak 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 Rahim Itu Artinya Begitu Allah Memilih Kita Baik Kepada Kita Bukan Ketika Kita Baik Dulu Baru Dial Rahim Itu Persis Maksudnya Dari Bahkan Ketika Kita Masih Berdosa Allah Sudah Baik Lebih Dahulu Jadi Yang Diulang Oleh Masih Dalam Malam Natal Diingatkan Juga Sering Kita Berpikir Kalau Kita Baik Maka Allah Juga Baik Kalau Kita Jahat Maka Allah Membenci Kita Kadang Itu Ada Di Kepala Kita Kelir Itu Bukan Gambaran Allah Kristian Gambaran Yang Ulang Lagi Dalam Kotbah Malam Natal Seringkali Kita Sudah Batis Sudah Jadi Katolik Tapi Yang Ada Di Kepala Kita Gambar Nya Begitu Allah Itu Baik Kepada Kita Hanya Ketika Kita Baik Ketika Kita Jahat Maka Allah Membenci Kita Itu Banyak Cerita Di Banyak Sudah Dimana Yesus Itu Berbapu Dengan Orang-orang Berdosa Kejahatan 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 Bukan Kejahatannya Kesalahnya Tetap Dibenci Dan Dikoreksi Cerita Yang Sangat Terkenal Yang Berkaitan Dengan Wanita Pendosa Dia Pendosa Dia Ketika Orang datang Yang Memang Lanya Kepada Yesus Dan Cerita Dia Begini Begini Harusnya Diukum Apa Kata Yesus Kepada Bantuan Siapa Yang Tidak Boleh Melembarkan Batu Yang Tentang Kalau itu Dikatakan Pergi Mulai Dari Yang Kau Mulai Dari Yang Tua Ya Setelah Sama Pergi Kemudian Yesus Mulis Tulis Dan Dia Kepada Tempat Aku Juga Tidak Tidak Tentu Tapi Yang Penting Pergilah Dan Jangan Berbuat Bersalah Jadi Jangan Disalah Mengerti Juga Rahim Itu Bukan Berarti Lalu Terserah Aja Nah Pokoknya Kamu Buat Salah Dan Dilihat Dan Kita Juga Yang Salah Dia Dikoreksi Tapi Selalu Diberi Kesempatan Baru Untuk Memperbaiki Gila Itulah Kerahiman Allah Jadi Allah Terhitunggal Dia Adalah Kasih Tapi Ciri Utama Dari Kasih Itu Adalah Kemurahan Hati Dan Keraiman Sekali Lagi Jangan Disalah Mantap Kalau Yang Salah Kita Diamkan Juga Kan Gak Bukan Juga Tetap Harus Dikoreksi Nah Itu Saya Kira Sama Nah Lalu Itulah Kalau Kita Dapat Gambaran Yang Allah Seperti Itu Dan Kita Mau Menjadi Kirinya Yang Dijiwai Oleh Alah Tunggal Ya Harus Mencoba Meniru Memunjukkan Ciri Ciri Itu Juga Di Dalam Hidup Kita Dalam Pribadi Kita Dalam Keluarga Kita Dalam Kita Pasti Tidak Sempur Tetapi Kita Mengupayakannya Saya Rikas Memang Perlu Memiliki Relasi Dengan Tema Normal Dijiwai Alah Tunggal Berarti Kita Menjadikannya Sebagai Model Hidup Kalau Kita Mengatakan Kita Mau Jadi Gereja Yang Dijiwai Alah Tunggal Maka Dia Harus Menjadi Model Kita Ingin Sedapat Mungkin Mengupayakan Relasi Kita Berbeda Tapi Menghargai Satu Sama Lain Dengan Cinta Kasih Yang Penuh Kemurahan Hati Dan Kerah 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 Itu Dari Dokumen Ada Demikian Nah Gereja Nampas Sebuah Umat Yang Disantukan Berdasarkan Bapak Dan Kutera Dan Rok Terus Kalau Menjadi Gereja Yang Dijiwai Lampir Tunggal Maka Tentu Kita Harus Menjadi Relasi Yang Erang Dengan Kita Sedikit Mencoba Tan Lalu Berpusat Pada Kristus Tentu Dalam Membunan Juga Dengan Bapak Dan Rok Kudus Yang Lebih Menjadi Perhatian Kita Sekarang Mungkin Yang Dua Kita Memiliki Wajah Seperti Itu Gereja Kita Gereja Itu Bukan Gedung Gereja Itu Yang Kita Semua Ini Pribadi Keluarga KBG Kelompok Kategorial Maroki Macam Macam Itu Semua Ikunan Gereja Yang Dimasuk Itu Harus Dijiwai Oleh Alat Tergunggal Dalam Arti Itu Kita Harus Membayang Supaya Wajah Gereja Kita Wajah Keluarga Kita Memiliki Wajah Seperti Itu Maka Saya Terlepas Dari Fokus Paswatan Ini Akan Mendorong Agar Kita Menemukan Cara Agar Wajah Gereja Itu Menampah Menjadi Jelas Itu Bukan Hanya Teori Tetapi Dibunduk Dan Orang Yang Berkunjung Ke Kita Langsung Merasa Wah Umat Mata Tidak Itu Seperti Itu Ya Mudah Hati Bukannya Soal Uang Itu Juga Tentu Saja Tentu Soal Soal Talenta Yang Dibidiki Diberikan Waktu Yang Diberikan Perhatian Dan Lain Sebagainya Mudah Mudah Itu Yang Kita Harapkan Supaya Langsung Orang Bisa Merasakan Mungkin Bukan Berarti Dulu Sudah Masih Sudah Yang Mulai Saya Tiap Tahun Kan Dikut Rapat Uskuk Se-Indonesia Tapi Se-Indonesia Rapat Dengan Macem-macem Acara Salah Satu Acara Yang Bikin Para Uskuk Biasanya Agak Dedekan Juga Adalah Laporan Keuangan Disajikan Laporan Keuangan Kan Ada Dana-dana Yang Diwajibkan Dikumpulkan Di Kesepuan Kesepuan Dikirim Ke KWI Untuk Dipakai Bersama Ada Macem-macem Dana PSI Ada Dana Macem-macem Kira-kira Uskuk Pakai Pindah Bagaimana Saya Cerita yang positif Yang Naik Disimpul Dalam Adi Sejahtera Dari 37 Pemani Kalau Ditampilkan Pengumuman Dana Khususnya Berkaitan Dengan Aksi Tiga Raja Itu Yang Minggu Lalu Itu Kan Dana Dikumpulkan Anak Anak Disimpulkan Dan Dimukulkan KWI Lalu KWI Dikumpulkan Dan Itu Akan Dipakai Untuk Karya Bagi Anak Anak Di Seluruh Dunia Khususnya Di Daerah Yang sangat Dibutuhkan Kita Segini Boleh Mengajukan Dikumpulkan Terutama Terutama Afrika Di Daerah Yang mahasiswa dana-dana itu dipakai Indonesia termasuk sekarang ini nah, termasuk itu juga dipanggil laporan ini laporan keuangan sumbangan anak-anak misioner Kuskupang Agung Jakarta Kuskupang Bandung masak-masak semua ada listnya semua disitu ya baik diri berapa saya benar-benarnya waktu pertambangannya tapi walaupun saya berlaki bangat juga dari 37 puluh kempah itu dalam beberapa tahun tadi khususnya itu yang gini ya yang nanti saya ingin saya ingin menginginkan yang nanti saya ingin menginginkan terus walaupun ini ranking 4 tertinggi saya heran juga ya kita lebih tinggi dari berapa puluh kempah yang kita bayangkan seharusnya lebih tinggi jadi sudah ada lah wajah kemuranan itu dari anak-anak ya meskipun yang lebih juga orang tua ya tapi mereka yang bergera dan lain sebagainya berapa puluh itu juga orang tua ya muskupang kecil nomor 4 ya dari 37 ya nomor 1 selalu Jakarta dan jauh ini dan ada dan memang dari makanya kalau melihat seperti itu maka tenang dulu saya waktu rapat ini selama itu kalau mau tanya-tanya ada nama apa itu murah sudah ada ya wajah wajah itu itu hal yang konkret jadi memang seorang bisa melihat jadi dana-dana kita mempunyai gunanya untuk anak-anak di Afrika sana dan lain sebagainya dari yang kita berikan yang saya penasaran saya tidak ingin mengusukan mungkin salah satu hal kecil lain yang saya pernah katakan di Malaya sendiri waktu kami kunjungan antemina kemarin se-Indonesia ada satu acara menghiduni sebuah kelompok santu jijiwi itu kelompok yang sangat sosial beriman pada kristu semuanya membeli makan orang bapak berarti bukan badan kristus mereka punya badan kristus ketemu dengan mereka yang tinggal di satu rumah mereka itu ada penjelasan penjelasan tiba-tiba jam 6 sore setiap jam 6 sore ternyata mereka punya kebiasaan di rumah di rumah itu di gunitan lonceng dan kalau lonceng gak pernah berhunyi semua hening masing-masing mendoakan orang-orang yang sakit dan menderita mengenangkan dalam hening kurang lebih tiga menit atau tiga menit empat menit baru acara dinajukan dalam kalinya apapun jam 6 sore lonceng berhunyi dan semua hening berdoa untuk orang-orang yang sakit saya mulai pikir-pikir ya tentang bagaimana mungkin itu kan wajah yang konkret kita datang tapi langsung merasakan bahwa komunitas ini orang yang tinggal di tempat ini punya wajah kerahiman punya wajah murah hati belas kasih kepada orang lain saya pikir di musuhkan kita sudah ada kebiasaan yang bagus sekali menurut saya yaitu doa malaikat Tuhan sudah semacam otomatis ya gak usah di perintah-perintahkan lagi orang pasti kalau jam 6 pagi dan 12 siang dan 6 sore orang berdoa malaikat Tuhan saya ingin mengusulkan dan melantangkan supaya bukan bukan sebenarnya supaya kita dilihat tapi betul-betul loh bagaimana kalau kita mengupayakan dalam praktek doa yang biasa itu kita selitkan kenangan doa untuk orang yang sakit dengan demikian wajah gereja kita juga sudah langsung bisa terasa kita misalnya doa malaikat Tuhan itu sebelum marilah lahir ya kan marilah diberikan oleh malaikat Tuhan kan sabda telah menjadi manusia aku ini hamba Tuhan kan sabda telah menjadi marilah selama mariah setelah selesaikan nanti marilah berdoa lalu biar Tuhan saya mengusulkan saya mengusulkan bahwa misalnya sebelum marilah berdoa itu kita ingin sebutan dalam hati mengenangkan atau bisa juga mengatakan kita mengeluarkan bagaimana kita orang-orang yang sakit dan berdoa dengan orang-orang yang sakit dan berdoa dengan orang-orang yang sakit dan baru dimajukan marilah berdoa ya Tuhan mungkin itu sedikit bisa juga menunjukkan bagaimana kita sebagai gereja tidak lupa pada orang-orang yang sakit sehingga wajah itu langsung terasa misalnya silahkan menemukan cara-cara yang lain supaya betul-betul gereja kita meniliki wajah seperti itu ya misalnya orang-orang yang sakit orang-orang yang tidak punya rumah atau yang mengerita nah dalam rangka tahun 2020 tahun 2020 kita mau mewujudkan itu ya membangun komodeo makanya saya mau sedikit mengingatkan bahwa itu dalam konteks tiga hal itu ya tahun lalu kan di jiwa yang akhir itu berarti kan diterjemahkan ke dalam tiga hal itu ya berpusat kepada kristus kita sudah coba tahun lalu dengan segala plus dan yang bisa tidak pernah sempurna tahun ini bintang kedua yaitu membangun komodeo dan tahun depan itu yang dalam pembesar melaksanakan misi jadi lebih yang kedua nanti kita harus tentukan apa persisnya maksudnya dengan melaksanakan misi itu tapi tahun ini membangun komodeo yang mungkin lebih lebih ke dalam ya antar kita sendiri ya bagaimana membina relasi yang baik satu sama lain dan membangun persaudaraan saling memperhatikan tentu kita tidak menutup juga ya perhatian pada orang-orang di luar tapi mungkin lebih fokus tahun ini kita merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan komunitas kita sekali lagi maksudnya itu ya keluarga-keluarga KBG parogi biara-biara komunitas pastoral macam-macam kelompok-kelompok itu coba lihat bagaimana sebenarnya selama ini relasi kita satu sama lain ya ini saya kira sudah jelas ya berkaitan dengan hidup ala peritunggal kenapa kita membaikkan itu karena kita mendijiwai ala ditunggal sementara ala adalah persekutuan dalam nasi maka kita juga mau seperti itu demikianlah seluruh diri dan apa sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapak dan Putra dan Bok Kudus nah ini nanti ya keluarga KBG semua berupaya memikirkan bagaimana meningkatkan mutu yang menjadi perhatian dalam tahun komunio nanti sudah saya sebutkan macam-macam keluarga KBG kelompok pekerjaan wilayah stasi parogi pos kupang komunitas pastoral komunitas kubi unil atau komunitas biara-biara ya ini sekedar sebagai pengetahuan mungkin baik juga kalau kita bagikan gereja itu tadi dari 3 kelompok tahun awal ada religius itu para suster ini ya bunder itu disebut biarawati suster dan klerus itu diakon imam kuspuk parus 3 kelompok di satu bahkan juga diharapkan relasi antara ketingganya itu baik-baik tapi idealnya dihubungkan begini dengan mengandung telah dan Tuhan para gembala gereja saling mengabdi dan melayani umat beriman lainnya sedangkan sedangkan kaum beriman dengan sukahati bekerjasama dengan para gembala dan guru mereka suka hati kan kalian kerjasama dengan Romo France kerjasama dengan Romo Greece kerjasama dengan Romo Lorenz harapannya seperti itu ya sukahati bekerjasama Romo Moody ya lalu lihat saya lihat tadi bahkan diharapkan masing-masing punya kekasan saya tidak akan menurunkan lebih kecil tapi diharapkan ada persentukan kaum awam dipanggil dan diutus untuk secara khusus menunjukkan kerajaan alam melalui perubahan tugas di dunia para religius memberi kesaksian menangkan tugas dan kemenang sesuai dengan tapisan untuk melayani saudara-saudara mereka supaya semua yang termasuk kematalah dengan bebas dan terhadap keadaan itu spiritualitas para gembala itu harus di kepalanya melayani bukan menguasai dan bukan menjadi pemikirnya atau tidak prinsip dasar adalah melayani dari umat diharapkan kerjasama jangan bikin master parokinya pusing kalau master parokinya pusing muskus juga pusing kerjasamalah apalagi ini tahun komunium jadi kalau nomor France nomor Lawrence nomor Budi tidak bisa tidur di parokinya masing-masing itu pengaruh ke muskuman berjangkai berjangkai tidak tidur sampai ke pangkal minam atau rambutnya menjadi tambah budi betul juga yang lebih praktis saya kira ya kemudian ingin lebih mendorong arahnya yang kurang lebih kita akan berperhatian pada membangun komunium tentu pertama-tama penting sekali juga ada aspek kita bersyukur kita perlu bersyukuri bahwa sudah ada yang bersyukuran diantara kita belum bersyukuran tapi perlu juga disyukur hal yang baik sudah ada kita punya relasi bertemu secara rutin saling berbagi dan bersama sudah ada jangan menutup hal-hal yang juga sudah baik jangan berpandangan bahwa semua yang masih dari nol ya tapi juga mereka perlu aspek mensyukur hal-hal yang positif yang juga ada menyusun saya kreatif macam-macam rencana kegiatan yang meningkatkan mutu komunitas saya kira parogi-parogi sudah buat program itu tapi itu tidak menuntung ya peluang kreatifitas baru ya dari masing-masing pribadi keluarga tapi juga terutama mungkin kelompok-kelompok kategoria yang dibatang ini saya kira pembanyakan silahkan juga ya mencari dan membuat probosan-probosan cara-cara untuk meningkatkan mutu komunio atau relasi mungkin sedikit membantu untuk mengusun program atau membaik melaksanakan mengisi komunio itu bisa dari segi pemahaman ya bisa direncanakan kegiatan-kegiatan yang lebih menegangkan aspek pengetahuan itu bisa dalam perkenuan kategori bisa dalam seminar atau dalam diskusi supaya orang apa maksudnya komunio kenapa kita dijiwai alat apa maksudnya murah hati dan mahalahi bagaimana mewujudkan itu kan ada itu lebih menyangkut teori penting juga pengetahuan ya kalau bisa ada kegiatan-kegiatan seperti itu baik bisa seminar diskusi perkenuan mingguan perkenuan penuh juga aspek mensyukuri dan merayakan itu juga baik perlu adanya jadi jangan juga serius terus berkeru terus ya nanti komunionya gak jadi jadi harus ada perayaan disyukuri secara sengaja macam-macam bentuknya ya bisa sukur itu bisa bilang doa doa sukur ekaristi temanya bersyukur atas berwarna bersyukur atas komuniti bisa ada siarah bersama itu juga bisa merayakan kebersamaan atau rekreasi bersama makan bersama mancing bersama atau apapun dalam konteks itu ya untuk memperkuat persoalanan olahraga bersama atau apapun untuk ya jadi itu saya berjudul itu mensyukuri dan merayakan itu juga baik agak aspek perayaan bikin yel-yel yang dimulang-ulang sehingga kemudian membentuk hati kita mungkin bisa tanya kepada kami tentu juga aspek memujukkan artinya mempertahankan dan meningkatkan kualitas komuniti kerjasama saling melayani satu sama lain bagaimana kita selalu memperhatikan bisnis yang rumah tadi saya katakan jalan-jalan selalu ada selalu pasti ada satu-dua orang yang perlu kita beli pengajian khusus karena terguna dalam keluarga kita mungkin ada dalam karding kita mungkin yang beroperasi bukan ya kurang lebih kalau secara singkat idealnya komodil yang kita bayangkan seperti apa pertama pertama tentu saja perlu memiliki relasi dengan anak bagi kita komuniti kita perlu berdoa keluarga juga mengumpaikan doa yang cukup angkut tanya bekerjasama dan saling melayani lalu dua ciri yang tadi saya sudah katakan kita mengumpaikan komuniti yang murah hati keluarga bisa berlindung mungkin kita mau beriman sekali lagi murah hati bukan hanya soal uang dan dana murah hati juga menyangkut waktu yang mau kita berikan bakat yang kita semua berikan kepada tidak tidak untuk sendiri pintar menyanyi tetapi tidak disumbangkan untuk meja atau pekerja dan lain sebagainya sekali lagi kalau berhati bukan hanya soal uang itu juga diperlukan tapi juga waktu yang bakat kalau bakatnya mengatur parkir dengan baik itu bisa juga disumbangkan tidak semua bisa bahwa susul ngatur parkir kacau semua pasti nanti pukul semua sembahannya untuk gereja lektor lektoris atau apapun yang bisa diberikan paling tidak perlu dikumpayakan secara senat tahun ini saya mau isi apa untuk keluarga saya mau kelompok saya mau mewujudkan apa secara konkret bahwa ini menunjukkan pengurahan hati ada program ekstra apa yang kita buat sama selalu biar akhir biar itu menyangkut relasi yang mungkin rusak satu sama maka saya sangat menjawab ini bagaimana kita memperbaiki relasi-relasi satu sama kalau ada pertengaran yang coba memperbaikan setahun ini bergabung tentu maksudnya bukan setahun ini terus-terus suami istri yang bikin saling bapak dengan anaknya atau dengan temannya satu sama lain suster yang A dan suster yang B mungkin pernah terbuka atau siapapun gimana coba memperbaikan pergabungan bergabung bertengahnya di tahun depan mula atau nanti saya perpanjang supaya itu aspek yang maharain antar lain aspek itu kalau sudah baik-baik ya ditingkatkan tapi juga untuk menyangkut aspek mudah-mudahan tahun ini memberi dorongan inspirasi kepada kita yang mungkin kebetulan sedang ada dalam persisian tentang siapa coba cari-cara untuk mengumpayai saya kira itu dua hal yang sangat memberikan selain yang menurutin maka ya mungkin ini yang terakhir tentang simbol-simbol yang saya coba kita mengatakan itu baik selain tadi tindakan yang konkret itu yang paling intinya tapi simbol-simbol penanda itu juga bisa membantu kita ingatkan yang saya maksud tadi ada doa tahun kemudian tidak ada satu kalau nanti merasa besar bisa mengatakan juga atau ada lagu tahun kemudian maksudnya dalam rangka itu ya internalisasi mengingatkan terus kalau khutbat musuh kan nanti lama-lama orang upah ya kalau orang nyanyi dia bisa diresahkan ya dalam hati jadi lagu komponil itu maksudnya tidak harus satu-satu coba ya itu yang dibuat kalau Yopi memang dipaksikan untuk semua kita ya nanti kalau ada yang lain yang dibuat tentunya saya boleh rekam ya saya juga baru tahu ternyata Loh Franz juga tulis lagu ya yang dia tadi lagu menutup nanti kita akan nyanyikan lagi itu juga bahkan dari upaya untuk meresapkannya komponil tidak menutup ya siapapun yang punya bakat untuk itu kemarin kami di Ipuskuan pikir-pikir mungkin panggupan 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 membantu kita untuk kemudian ada gambar-gambar simbolik tahunan kemarin sebenarnya ada ubat juga untuk selanjutnya apa ya logo dalam arti rumusannya begitu ya kita berkomuniu kita bahagia atau apa begitu ya supaya langsung diingat tapi menurut panitia ada langsung pusukan-pusukan ya nantinya panitia memutuskan tidak ada pemenang karena enggak cocok dengan tema komunil ya apa nama saya enggak tahu apa tapi enggak apa-apa itu juga bisa membantu membuat kita simbol-simbol itu maka saya senang buat ada kayak banner seperti ini ya dan saya harap juga nanti ditaruh sepanjang tahun supaya kita juga diingatkan terus ya entah di paroki entah di tempat-tempat yang mungkin strategis yang kita diingatkan itu itulah simbol-simbol penantai yang bisa membantu kita juga untuk memasangkan ya saya kira mungkin itu hal yang paling penting yang saya ingin sampaikan sekali lagi saya sangat mengapresiasi ya banyak sekali yang datang hari ini bisa yang dipersiapkan dengan baik itu juga sepertinya dari komunium dan inspirasi terima kasih untuk memupayangkannya dengan keluarga kami pilih dengan paroki dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik baik berikut mungkin ada yang mau bertanya tentu dibatasi karena sudah jam 1 hanya yang urgent saja dan kalau tidak mengerti jangan bertanya tentang kasus kalau kasus kita besok bagi 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 kubat hanya kalau tidak paham saja yang mau tanya kelopan pertama cukup tinggi dulu kelopan 2 dan kita lihat Pak Henra silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman semua yang saya mau tanyakan terakhir kan tentang tanda-tanda saya hanya penasaran saya hanya penasaran ini kan simbol kita tahun ini berupa saya hanya melihat ada 5 orang dengan kepalanya warna-warni nah saya mohon di penipu-penipu kira-kira bagaimana supaya kita nanti bisa menyampaikan di dalam KBG-KBG kita terima kasih yang menjawab bagus pertanyaan kedua bapak siapa di belakang itu bapak terima kasih baik terima kasih terima kasih saya Lorenz dari Paruti Maria Bunda Pembantu Abadi tadi saya banyak mendengar tentang sifat Allah Tritunggal yaitu Maha Raim dan Murah Ati supaya Bapak Usul tahu kami di Paruti Maria Bunda Pembantu Abadi itu umat-umatnya sederhana jadi dalam hal ini itu kan program indikator yang dari Kusufan itu kan dua itu kan wajib kerahiman dan Murah Ati sudah kami buat programnya bermasalahnya sehingga begini umat yang sederhana ini susah memahami apa itu murah hati dan keraiman jadi saya ingin menyampaikan supaya umat ini paham tentang murah hati dan keraiman itu agar supaya Kusufan membuat modul-modul tentang keraiman dan keraiman sehingga nantinya umat ini paham tentang apa itu murah hati dan keraiman terima kasih baik 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 terima kasih baik saya lebih kepada pengujutan daripada komunitas itu saya lebih dengan kepada ramah pikir saya lihat bahwa kita memilih komisi-komisi itu sebelumnya seperti yang belum menampakkan diri sehingga kita harus komunikasi dengan kondisi yang lain itu kita berharap di wajah ini diuncuk siapa-siapa saja yang menjadi komisi institusi itu pertama komisi kiri dan keluarga dan yang lain kami berbualu dekat Agung Gabriel belum mendapatkan uang untuk khusus masyarakat sehingga kami belum bisa memulai terima kasih baik, salam kita lihat tadi dari kapil itu ada gandeng tangan ada orang-orang komunion kepalanya ini orang-orang saling bergandeng tangan pemenangnya satu ibu rumah tangga dari para ujung ring kata-katanya jadi ini tetap yang menang ketambahin jadi wujud komunion seperti yang tadi kita dalam beradaan lagu itu gandeng tangan ini adalah yang kita harapkan dengan pokok supaya terjadi ketika ada ada persoalan dalam komunikasi dalam relasi kita berharap dengan orang-orang fasilitator kita mengalami modul tapi juga nanti aksi nyata aksi nyata itu menjadi bagian penting kalau saya lompat ke pertanyaan yang kedua kita sudah sampai ke MBPA juga berbicara tentang persiapan-persiapan modul mungkin bapak kadang kalian tidak ikut waktu itu MBPA sendiri malaikat kebdia sendiri semua fasilitator hadir dan nanti modul berbicara tentang pemahaman murah hati maharahim itu akan berlangsung dalam bulan kemuali tingkat korp kita itu informasinya terima kasih bapak ya jadi menambahkan kalau yang tadi nomor dua itu yang diserah teripakan tadi di akhir ekaris itu ya selain simbol itu tapi juga modul-modul itu termasuk modul tentang kerahiman dan kemuran hati mudah-mudahan nanti itu bisa membantu umat untuk bisa memahami jadi sebenarnya ada gandeng tangan jadi sudah betul tadi ada gandeng-gandeng tangannya saya dua hari lalu di stasi nari sepaling tiga juga punya tariannya sendiri ada gandeng tangannya juga jadi rupanya maksudnya seperti ini yang ketiga tadi lebih harapan saya kira ya harapan agar di panggung modul ini bisa lebih bekerja sama lebih baik ini satu kerbin lagi itu tiga tanyaan Tepat Eda Skolet tadi kalau tidak bisa tanya Pak Storogi tadi dia tahu tapi karena Pastor Binasana baru jadi mungkin perlu waktu segala informasi tanda yang lama juga bisa baik jadi logo itu logo gandeng tangan tapi gandengnya jangan lama-lama baik berikut satu terbin lagi ya Bapak ya foto saya kelihatan silahkan Pak Cinta selamat hari minggu minggu kami sangat bersyukur menerima dan menerima surat depara minggu kemarin kami dengar bersama-sama dalam KSD kami sangat bersyukur karena kami dapat disemangatkan oleh Mersyukur dengan Surat Kepala Mersyukur kalau untuk Berkomunio terasa saya melihatnya bisa bergantung baik Berkomunio tetapi bagaimana Berkomunio itu menjadi berpusat kepada Kristus mungkin saya beri bagi teman-teman yang baik berpaham karena dua dari berpusat pada Kristus itu adalah berbagi dengan aksi nyata itu yang pertama yang kedua saya juga sebagai koordinator Komisi Karyam Perantau dan sekaligus bagian dari Keputusan Komisi Karyam Perantau di Pulau Batau saya sangat senang melihat surat Gembala yang dimana menangkat surat sepuluh hapus terima baru pos Fransiskus dimana untuk menyenangi gereja yang terbuka dari kota harapan saya selama bergantung dalam Komisi Migran sudah 20 tahun bagaimana kami melihat karya ini tidak cukup optimal dalam menolong atau menyelamatkan warna yang terbikirkan kami mengharapkan musim untuk kursus kumpang pakar binat supaya membentuk satu lembaga bantuan hukum yang pertama yang kedua banyak saudara-saudara kami teman-teman kami yang berjumpul di sini para donaturn yang ingin berbagi kasih dan menengani kompan kami tidak dapat menerima bantuan mereka karena kita tidak tidak ada lembaga bantuan hukum jadi mungkin inilah kesempatan yang baik saya sebagai bagian dari pada komisi itu untuk menikami daripada surat bapak kembangan supaya nanti surat bapak kembangan dalam berkomunio ini tidak hanya sebagai cari bapak semata terima kasih terima kasih kata sarapan dan saran-sarannya khususnya berkaitan dengan pikiran dan perantau bantuan itu juga sangat penting memang dalam arti terbentuk komunio tahun kini lebih menyangkut relasi persaudaraan antara kita meskipun kita tidak menutup dulu saja dengan soal mungkin tahun depan atau lain berikutnya kita akan lebih fokus lebih khusus tetangkan itu tapi memang itu harus jadi perhatian bersama kita mungkin selain nanti yang diharapkan misalnya lembaga bantuan hukum tentu harus ada pertimbangan yang baik untuk pendidikannya ada plus-plusnya ada banyak plus yang mungkin hadir kita akan pertimbangkan sebagai informasi mungkin baik juga diketahui bahwa sejak belum lama ini ada terekat baharunya yang berkarya di poskuman kita posisinya juga di bantang ini jadi romo-romo skala berini romo-toni tadi sudah masuk dengan satu lagi romo-pokong dari Filipina terekat itu memang spesialisasinya gitu jadi mereka sangat berpengalaman di level dunia karena pendirinya juga memang sekalawannya juga keperhatiannya disitu menyangkut perhatian yang istimewa untuk orang tahu tidak seperti itu sehingga kita mengharapkan dan mereka merencanakan juga sejuta hal berkaitan dengan perhatian pelayanan kita supaya lebih lebih baik lagi untuk saudara-saudara kita yang memang mengerikan karena berhadapan dengan soalnya kita perlu mengatur kerjasama yang lebih baik supaya sumbangan dari karekat sekalang dunia yang baru yang memang secara khusus bergerak di bidang itu bisa lebih maksimal selama ini saya kira juga susah-susah yang juga punya perhatian khusus untuk pendampingan bagi mereka juga dan kita sangat apresiasi juga dengan sekolah-sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan maka perlu kerjasama selalu saya bersama lain untuk mendukung dan juga sudah mendapat bantuan-bantuan dari orang-orang yang berbahaya kita berterima kasih mungkin koordinasi perlu lebih ditingkatkan supaya nanti akan lebih bisa mulai di anggara baik terima kasih waktu itu sesi pertanyaan ditutup nanti kalau bawa tanah langkah pusuk kirim WA sendiri berikut kita akan teruskan ke acara yang menutup kita akan berdoa bersama doa tahun komunio dan lalu kita nyanyikan lagu komunio pembawa sota cita lalu doa makan dan makan bersama sekian lagi kita makan di sini tidak bawa keluar terima kasih berdoa bersungguh untuk semua yang disampaikan kepada kita kami kami bersungguh dan kami berdoa bersungguh iman yang bersama kami dan bersama selamat hidup kami berdoa bersama kita kita kami berdoa bersama Terima kasih. 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 Terima kasih.